Nah, yang pertama kalian lihat, nomor 1 kan itu teman-teman termasamaan ya. Bukar X sama dengan 5. Nah, di sini kita akan mempelajari nilai X-nya kira-kira berapa yang memenuhi gitu. Menurut kalian kalau tebak-tebakan, nilai X-nya berapa yang memenuhi? 5 sama 5. Wih, ada 2 langsung. Siapa yang jawab nih? Dapak ya. Apa dapak katanya ada 2. Bisa X sama dengan berapa dapak tadi? 5 sama min 5. 5 atau gitu ya. Samanya ganti dengan kata hubung atau ya. X sama dengan? Min 5. Min 5. Nah, setuju anak-anak? Setuju ya, karena di sini kan nilai mutlak. Mungkin tadi ketika bapak tanya ada yang langsung refleks menjawab 5 Pak X-nya. Hanya 5 aja tanpa kepikiran min 5. Nah, di sini tadi dapak langsung menjawab 2. X sama dengan 5 atau X sama dengan min 5. Memang benar. Karena di sini kan nilai mutlak ya. Dan kemarin juga kita sudah mempelajari bahwa definisi mutlak itu untuk X-nya bilangan real. Ada 2 jawabannya. Ada yang jawabannya X, ada yang jawabannya negatif X. Berarti di sini kalau mutlak X-nya sama dengan 5, supaya memenuhi persamaan itu bernilai benar, berarti ya X-nya sama dengan 5. Bagaimana cara mengeceknya Pak? Ya, kita tinggal ganti aja X yang di dalam mutlak dengan angka 5. Coba ya. Mutlak X berarti mutlak 5. Ay mutlak 5 berapa hasilnya? 5 kan? Sama ya dengan hasil yang sebelah kanannya. Berarti benar X sama dengan 5. Sekarang kalau X sama dengan min 5, mutlak X sama dengan min 5. X mutlak min 5 berarti sama dengan berapa? 5 juga kan? Min-nya diganti dengan positif. Jadi benar yang dijawab oleh Dafa Adi itu adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan min 5. Oke, secara tebak-tebakan lagi. Yang nomor 2 menurut kalian berapa nilai X yang memenuhinya? Kira-kira berapa ya yang memenuhinya? 7 atau 1. Nah, siapa tadi? Indri Jani ya? Berapa Indri? 7 atau 1. 7 atau 1 katanya. Kita lihat ya yang nomor 2. Nomor 2 katanya X-nya sama dengan 7 ya. Atau X-nya sama dengan 1 lagi berapa? 1 ya? 1. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Ya, kita ganti lagi X yang disini. Yang dalam mutlak. Hasilnya harus 3 nanti hasil akhirnya ya. X-nya ganti dengan 7. Berarti 7 dikurangi 4 dulu. Hasilnya 3. 3 dimutlakin. Sama dengan 3. Oh, berarti benar. X sama dengan 7 benar. Sekarang yang X sama dengan 1 nih. X sama dengan 1 ya. Berarti ganti dengan 1 X-nya. Jadi 1 kurang 4. 1 kurang 4 berapa? Min 3 kan? Nah, apa beda? Bukan 3 hasilnya. Eh, kan di sebelah kiri ada tanda mutlak. Berarti dimutlakin. Mutlak min 3 sama dengan 3. Oh, berarti benar X sama dengan 1. Gitu ya? Nah, itu sebagai pengantar ya. Itu kita gunakannya dengan cara tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan ini bisa kita pergunakan di soal-soal yang memang mudah seperti ini ya. Tapi ada juga nanti yang memang membutuhkan kompleksitas. Ada juga bukan operasi. Nanti ada perkalian, pembagian. Dan itu diselesaikannya dengan cara tertentu. Nah, kita akan pelajari. Berhubung kemarin kita mempelajari definisi nilai mutlak. Nah, jadi kita akan coba menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini menggunakan definisi nilai mutlak yang kemarin. Kita awli dengan persalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Oke, sebentar. Nah, kita cari apa namanya pahami dulu untuk konsep persamaan nilai mutlak. Bahwa konsep dari persamaan nilai mutlak itu adalah untuk menentukan suatu titik yang memiliki jarak tertentu dari titik yang lain. Contohnya seperti berikut yang nomor 1. Jadi, mutlak 5 itu kan ini titiknya kan titik 0 ya. Jarak dengan 0 itu, kalau misalkan yang jaraknya 5, ya berarti antara 5 atau min 5. Itu tadi yang disampaikan oleh Dava yang pertama. Nah, walaupun ini bisa secara langsung dikerjakan ya, tapi kita lihat pengerjaannya dengan cara definisi nilai mutlak kemarin ya. Oke, penyelesaiannya seperti ini anak-anak. Boleh diperhatikan ya, karena nanti setelah ini akan ada tugas yang harus kalian upload di Google Classroom ya. Bapak sekarang udah mainan tugas. Oke, yang pertama mutlak X. Nah, dari mutlak X dulu ya. Jadi, kita definisikan dulu yang ada mutlaknya. Nah, sesuai dengan definisi mutlak kemarin. Ada dua jawabannya. Tuh, kalian buat kurawalnya seperti ini. Ada yang X, nah syaratnya untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Ada yang min X untuk X-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soalnya. Tulis lagi soalnya, mutlak X sama dengan 5. Nah, si mutlaknya dihilangkan. Ganti dengan yang mana? Kan lihat, di definisikan mutlak X kan hasilnya sama dengan X. Berarti kita bisa ganti dengan X untuk sebelah kiri. Tuh, jadi X sama dengan 5. Kalau untuk yang sebelah kanan, anda mutlaknya hilang diganti dengan min X gitu nantinya ya. Si mutlak X-nya tuh. Jadi, min X sama dengan 5. Min-nya pindah ruas. Jadi, X sama dengan min 5. Jadi, ada dua ya hasilnya. Nah, kalian buat jadinya seperti ini. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X sama dengan 5 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 5. Ya, hati-hati kata hubungnya atau ya. Karena kalau dan, itu akan berbeda kalau dalam matematika. Atau dan-dan. Dan-dan lagi ya. Atau dan-dan itu berbeda ya kalau dalam matematika. Atau itu misalkan ada dua pilihan nih. Indriani atau Rizky gitu ya. Berarti kalau misalkan diminta untuk Dafa memilih antara Indriani dan Rizky, boleh gak hanya memilih Indriani kalau kata hubungnya atau? Boleh kan? Boleh. Gak harus dua-duanya. Atau misalkan Dafa, ah saya mah mau milih Rizky aja. Boleh. Gitu. Ya, itu atau. Dan boleh juga dua-duanya kalau atau. Indriani dan Rizky itu boleh. Tapi kalau dan, ya. Kalau kata hubung dan, itu harus dua-duanya. Gak boleh Dafa hanya memilih Indriani. Gak boleh Dafa hanya memilih Rizky. Berarti kalau kata hubungnya dan, ada pilihan Indriani dan Rizky. Berarti ya Dafa mau gak mau harus memilih dua-duanya. Indriani dan Rizky. Bisa ya membedakan ya antara kata hubung dan, dan asal. Jadi ya, oke. Itu yang pertama. Kemudian, X sama dengan 5 atau X sama dengan min 5 juga. Ini biasanya di beberapa buku yang lain bisa dituliskannya menggunakan maka simpunan. Jadi, HP itu kita singkat aja ya. HP itu simpunan penyelesaian. Ya, jadi HP sama dengan buka kurawal min 5,5. Artinya min 5 atau 5 kalau ada koma di sana ya. Baru tutup kurawal. Bisa ya alat-alat kira-kira nyambung sampai sini. Nyambung ya. Ya, oke. Kita lanjutkan di soal yang nomor 2. Nah, yang ini ya. Tadi yang dijawab oleh siapa tadi? Indriani ya. Indriani katanya 7 atau min 1. Nah, bagaimana cara menggunakan caranya? Nah, cara menggunakan caranya seperti ini anak-anak. Seperti yang tadi, kita definisikan dulu aja yang ada nilai mutlaknya. Ya, tuh. Berarti yang ada mutlaknya yang ini. Kita bagi 2. Tadi kan sesuai yang tadi. Ada yang positif, ada yang negatif. Ya, tuh. Bagi kurawal 2. Yang sebelah kiri, ini berarti. Ini nulisnya, membedakan positif dan negatifnya adalah sesuai angka atau bilangan yang ada di dalam mutlak. Kebetulan, yang ada di dalam mutlak ini adalah X di korna 4. Ya. Nah, sehingga X di korna 4, yang sebelah kiri. Nah, syaratnya pun akan berbeda anak-anak. Syaratnya berarti untuk X min 4-nya lebih besar sama dengan 0. Selalu pokoknya syarat itu lebih besar sama dengan 0. Tergantung yang ada di dalam mutlak. Ya. Nah, baru kita pindah ruaskan. Pokoknya harus misalnya X aja ke belakang kiri ya. Untuk syarat. Nah, kita punya X min 4 lebih besar sama dengan 0. Pindah ruaskan. Berarti di sini, min 4-nya pindah ruas. Jadi syarat akhirnya itu adalah X min 4 untuk X lebih besar sama dengan 4. Bisa ya cara pindah ruasnya? Bisa ya? Oke, mudah-mudahan. Kemudian yang sebelah kanannya, kita ambil yang negatifnya. Tuh, hati-hati ini yang seringkali kalian lupa. Apa namanya? Salah ya, miskonsepsi. Tuh. Jadi min-nya seperti itu. Min, hati-hati dalam kurung sekarang. Bukan mutlak ya. Min, dalam kurung, tulis yang ada di dalam mutlak. Jadi tulis semua yang ada di dalam mutlak yang ini nih. Nah, yang ini. Berarti min dari yang ini. Gitu ya. Syaratnya, ya untuk, sama, untuk yang di dalam mutlak kurang dari 0. Pindah ruas lagi. Jadi untuk X kurang dari 4. Ya, jadi selalu kebalikan dia. Kalau yang syarat sebelah K5 lebih besar sama dengan 4, ini berarti kebalikannya kurang dari 4. Selalu seperti itu. Oke, bisa ya dipahami ya? Nah, baru kalau kita sudah definisikan seperti ini, kita selesaikan soalnya. Tulis lagi soalnya supaya nggak lupa. Kita buang tanda mutlaknya. Ganti dengan yang hasilnya. Berarti ini mah yang positif tuh. X min 4 sama dengan 3. Nah, min 4-nya pindah ruas. Min 4 pindah ruas, berarti jadi ditambah ya. Tuh, jadi X sama dengan 3 tambah 4. Ya, 7. Ataupun sebelah kanan, kita akan buka nilai mutlaknya menjadi itu. Tuh, negatif. Misalnya ya, negatif dari X min, 4. Nah, negatifnya boleh dipindah ruaskan dulu. Kesebelah kanan sama dengan ya. Jadi min 3 di sana supaya memudahkan. Baru nanti min 4-nya dipindah ruas. Tuh, X sama dengan min 3 tambah 4. Berarti berapa hasilnya? Satu, benar ya. Berarti X sama dengan 1. Berarti cocok tadi. Seperti yang Indriani jawab ya. Jawaban yang nomor 2 itu, X-nya sama dengan 7. Atau X-nya sama dengan 1. Cara penulisannya bisa juga HP sama dengan kurawal 1,7. Sampai sini. Bisa dipahami ya anak-anak? Kira-kira? Alfreda bisa mengikutinya? Alfreda? Ada Alfreda? Bisa ya? Kanisa gimana? Kanisa? Bisa ya? Gini nih. Tadi gini kanisa nih. Apa nih gini? Gini tuh gak ngerti atau gimana? Ngerti? Itu tuh kalian tuh ada fasilitas unmute. Di-unmute aja. Biar kita bisa ngobrol. Atau udah bukan sama robotnya. Oke? Kanisa bisa ngikutin? Bisa. Bisa ya? Oke. Gini ya anak-anak ya? Sip. Kita lanjutkan yang nomor 3. Nah, nomor 3. Kok seperti ini, Pak? Eit. Sama. Jangan, apa namanya? Jangan ini dulu. Kita pindah ruasin dulu. Pokoknya, sebisa mungkin yang sebelah kiri sama dengan itu hanya mutlak. Jadi, kita pindah ruasin dulu. Coba. Jadi yang sebelah kanannya jadi berapa kalau dipindah ruaskan? 3. 3. Iya bener. Kenapa? Karena si 2 ini pindah ruas ke kanan. Berarti dikurang 2 kan ya? 5 kurang 2. 3. Sehingga yang kita selesaikan hanya yang ini. Mutlak X tambah 3 sama dengan 3. Baru penyelesaian. Seperti yang tadi. Ambil yang mutlaknya. Kemudian pakai definisi mutlak. Ada yang positif. Ingat syaratnya. Ada yang positif. Syaratnya berarti ambil semua yang di dalam mutlak ini. Lebih besar sama dengan 0. Baru pindah ruasin yang 3-nya. Berarti X lebih besar sama dengan min 3. Kemudian yang sebelah kanannya ini min. Min X tambah 3. Min dari semua ini. Hati-hati harus pakai kurung. Kemudian syaratnya juga sama untuk yang di dalamnya ini. Kurang dari 0. Baru pindah ruasin lagi. Ingat cara ngeceknya. Syaratnya itu adalah ini. Lalu besar sama dengan 3. Tinggal ganti tandanya saja. Kurang dari min 3. Oke. Setelah kita tahu syaratnya. Kita ketahkan soalnya. Kemutlak X tambah 3 sama dengan 3. Kita buang nilai mutlaknya. Berarti yang ini ambil yang positifnya ya. Ya kan? Berarti X tambah 3 sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan? Halo. Di unmute aja. Coba biar. 0 ya. Kenapa 0? Karena 3-nya pindah ruas. 3 kurang 3. Benar. X-nya sama dengan 0. Oh iya. Missing ada yang nanya. Pak. Kita harus pakai syarat. Tapi kok enggak guna dari tadi untuk apa? Syarat yang di atas gitu ya. Nah ini untuk mengecek. Kan X-nya sama dengan 0. Nah kita lihat syaratnya. Ini kan X-nya lebih besar sama dengan min 3. X itu lebih besar dari angka min 3. Kita punya X-nya 0. Benar atau salah? 0 itu lebih besar dari min 3. Benar atau salah? Benar ya? Nah kalau benar berarti jawaban kita benar. Hawatinnya ada yang salah ngitung. Tiba-tiba misalkan jawabannya X-nya sama dengan min 4. Lihat syaratnya. X lebih besar dari min 3. Tapi jawaban min 4. Masa min 4 lebih besar dari min 3? Oh berarti ada yang salah. Kalian cek. Gitu ya. Itu tujuan dari syarat. Jadi bukan tidak ada gunanya di sana. Gitu ya. Kemudian yang sebelah kanannya. Oke. Mutlak X sama dengan 3. Kita buat. Buang mutlaknya. Berarti ganti dengan negatif. Di sini ya. Sama dengan 3. Negatifnya boleh. Dipindahin dulu ke kanan. Sehingga jadi X sama dengan min 3. Nah kalau ini berapa X-nya menurut kalian? Pindah ruasin yang 3-nya. Negatif 6. Negatif 6. Setuju nggak? Muhammad Adi. Hasilnya katanya X-nya sama dengan min 6. Mad. Setuju ya? Nah karena kan min 3 dikurangi 3 ya hasilnya min 6. Jadi X-nya sama dengan min 6. Jadi ada 2. Nah gitu ya. Jadi X yang memenuhi adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan min 6. Gitu ya. Cara ngeceknya ya boleh kalian cek lagi aja ke atas kepersamaannya. Ganti X-nya dengan 0. Hitung sebelah kirinya hasilnya harus 5. Ya. Ganti dengan min 6 X-nya. Hitung semuanya hasilnya harus 5. Gitu ya. Gitu ya cara ngeceknya. Oke. Sampai sini dulu nih. Bisa diikutin? Dipahami? Ada pertanyaan? Boleh silahkan. Bisa ya? Mudah-mudahan ya. Oke. Kalau bisa kita langsung ke slide selanjutnya. Nah ini yang menjadi kadangkala apa ya. Kalian itu terlalu berpikirnya kemana-mana. Sehingga sudah capek-capek. Pak kok nggak sesuai sih nilai kebenarannya gitu ya. X yang saya dapatkan padahal ngitungnya sama, caranya sama, langkahnya sama. Tapi kok nggak nemu-nemu sih jawabannya gitu ya. Ini terkadang soal yang seperti ini yang memang membuat kalian ceroboh ya. Kita lihat nomor 4. Tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X tambah 3 sama dengan min 5. Coba menurut kalian tebak-tebakan deh. X-nya berapa? 4. Nah ada kata Dafa katanya X-nya 4. Coba kalau 4 dia X-nya 4. 2 kali 4 berapa? Min 4. Boleh-boleh. Berarti 2 kali min 4. X-nya kan ganti dengan min 4 ya. Nah. Tambah 3 berarti 2 kali min 4 sama Raha. Min 8 ya. Min 8 ditambah 3 sama Raha. Dapak. Min 5 ya. Min 5 kan masih dimutlakin. Ayo mutlak min 5 berapa? 5 kan? Sama nggak dengan yang sebelah kanannya? Beda kan? Nah gini. Jadi kalian jangan ceroboh ya. Sampai kapanpun anak-anak kalian mencari X-nya mau dengan cara langkah yang tadi. Walaupun ketemu X sama dengan. Tapi ketika diuji coba kan bakalan tidak sama. Kenapa coba menurut kalian? Karena dimutlaki. Ya bener. Karena dimutlaki. Dan kita sudah belajar sebelumnya. Bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nah tiba-tiba kan ini sebelah kiri mutlak semua. Eh sama dengan negatif 5. Sampai kapanpun tidak akan ada jawabannya anak-anak kalau ini lah. Jadi kalian nggak usah capek. Pakai cara yang tadi. Nggak usah capek-capek. Menyelesaikan ini. Ketika kalian udah nge sepertinya. Ya udah. Jawabannya it's a simple. Seperti ini. Tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan. Atau mungkin bisa ada jenis simbol himpunan kosong. Tahu gak? HP-nya sama dengan bisa seperti ini. Ya. Di SMP gitu kan ya. Simbol himpunan kosong. Atau ada juga HP-nya sama dengan kurawal yang kosong. Nah itu. Jadi boleh. Boleh jawabannya langsung. Tidak ada X yang memenuhi. Atau HP-nya himpunan kosong yang simbol pertama. Ataupun simbol yang kedua. Gitu ya. Jadi jangan capek-capek. Kalian menghitung dengan cara yang sebelumnya. Udah tahu mutlak sama dengan negatif? Ya udah. Jawabannya it's a simple. Himpunan penyelesaiannya adalah kok kosong. Himpunan kosong. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya. Mudah-mudahan ya. Oh sebentar. Sebelum ke sana nih. Nah Bapak mau tunjukkan yang ini dulu. Sebelum ke yang soal ya. Nah nomor 6. Nomor 6 menurut kalian ada penyelesaiannya gak nomor 6? Walaupun secara kasat mata itu positif semua ya. Tapi kalian jangan sampai terjebak. Nomor 6 ada penyelesaiannya gak di sana? Enggak. Kenapa enggak ada Indriani? Soalnya 1 kurang 2 hasilnya min 1. Nah 100 ya buat Indriani. Enggak ada hati-hati ya kalian. Jadi pindah ruasin dulu si 2-nya ke kanan. Sehingga kita punya persamaannya X tambah 3. Sama dengan 1 dikurangi 2. 1 kurangi 2 berapa? Min 1 tadi kata Indriani. Ya lihat. Mutlak sama dengan min. Yaudah gak ada kan. Jadi HP-nya sama dengan himpunan kosong. Gitu ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke mudah-mudahan bisa ya. Sip. Nah nanti ada soal latihan ya yang harus kalian kerjakan. Nanti itu mah di Google Classroom aja ya. Ada berapa soal nih? Kita lihat dulu. Eh discount aja deh. Ada 4 soal anak-anak ya. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan nantinya ya. Oke. Tapi ini mah nanti. Nah kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Ada yang kedua nih ya. Bapak akan tampilkan lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jangan sampai nanti kalian gak ngerti, dibawa, malu, gak mau bertanya. Sehingga nanti kalian selalu berada dalam ketidaktahuan, ketidakpahaman. Nantinya gak bisa ngikutin matematika. Ngerti semuanya kira-kira? Bisa ngikutin ya. Oke. Kalau ada yang kelewat-kelewat nanti mungkin lihat aja rekodannya ya. Sebentar. Bentar ya. Bapak lihat dulu. Ada soalnya soal-soal yang memang harus dikerjakannya beda seperti yang tadi. Oh ini. X tambah 2 sama dengan 2X-1. Bapak kasih dua cara ya. Ada cara cepat, ada cara menggunakan definisi. Nah karena memang kalian harus tahu juga yang cara definisinya ya. X tambah 2, 2X-1. Ini yang ini. Oh jangan di sini deh. Nanti khawatirnya ada ini. Berarti di yang tadi aja. Bentar. Nah kita buat slide baru aja. Sini, sini. Bentar ya. Tadi T. 2X tambah 2, 2X-1. X tambah 2, 2X-1 ya. Oke. Kita lihat. X tambah 2 ya. Tentukan nilai dari. Memenuhi dari mutlak X tambah 2 tadi tuh ya. Sama dengan 2X dikurangi 1. Nah kira-kira X-nya berapa. Nah ini juga menggunakan definisi nilai mutlak ya. Ada dua cara anak-anak. Bapak akan kasih tahu ke kalian ya. Nanti kalian harus paham juga cara pertama. Dan kalau misalkan soalnya PG, boleh menggunakan cara cepat yang kedua. Gini ya penyelesaiannya. Diperhatikan ini agak-agak memang lumayan harus dipahami ya. Nih penyelesaian ya. Penyelesaian. Penyelesaian. Nah disini kan kebetulan yang ada mutlaknya ada dua ya. Yang sebelah kiri mutlak X tambah 2. Dan yang sebelah kanan mutlak 2X dikurangi 1. Ya kelihatan ya. Nah kita jabarkan seperti yang tadi anak-anak. Jadi ini supaya beda ya warnanya. Nah yang pertama X tambah 2. Kita jabarkan seperti yang tadi. Jadi jawabannya ada satu. X tambah 2 untuk berapa? Tadi syaratnya gimana cara menuliskan syaratnya? X tambah 2-nya harus lebih besar sama dengan? Berapa? 0 ya? 0. Baru pindahin. Pindahin 2-nya. Berarti X tambah. Eh X tambah. X lebih besar sama dengan 0 dikurang 2. Min 2. Gitu ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua kan harus yang negatifnya. Negatif. X ditambah 2 gitu ya. Untuk. Untuk apa? X tambah 2-nya kurang dari 0 ya. Pindah ruas X-nya kurang dari min 2. X kurang dari min 2. Nah ini syarat yang pertama ya. Kemudian yang kedua kita lihat. Yang kedua kan ada mutlak lagi di sana ya. Ada mutlak 2X dikurangi 1. Nah kita buat lagi definisi mutlaknya. Nah gitu ya. Yang ini berarti 2X min 1 untuk 2X min 1-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Pindah ruas min 1-nya. Jadi 2X lebih besar sama dengan 1. Nah ini 2 nempel ya. Nah kalau nempel seperti itu operasinya itu kali. 2X itu berarti 2 kali X. Sehingga kalau dipindah ruaskan jadi X. Lebih besar sama dengan 1 dibagi 2. Tuh jadi 1 per 2. Ya. Itu yang sebelah kiri. Sekarang yang sebelah kanan min. Oh pakai kurung ya jangan lupa. Min dari 2X dikurangi 1. Nah 2X min 1-nya itu kurang dari. Atau kalau nggak mau ribet kita lihat aja nih untuk yang terakhir ya. Supaya nggak ngitung 2 kali. Ini kan ini ya X lebih besar sama dengan setengah. Berarti di sini syaratnya bisa tinggal diganti aja si tandanya. Jadi kurang dari setengah. Karena perhitungannya bakalan sama lagi. Gitu ya. Nah kita udah punya 2 di sini ya. Baru cara menentukannya itu adalah. Nah ada beberapa kondisi di sini ya anak-anak. Lihat. Di syaratnya itu ada di min 2 dan ada setengah ya. Iya nggak? Syarat itu angkanya ada 2 ya. Ada yang menggunakan min 2. Ada yang menggunakan setengah patokannya. Nah kita buat garis bilangan di sini ya. Oke Bapak tulis garis bilangan. Garis bilangan. Nah garis bilangan set gini ya. Nah kita urutkan antara min. Oh sorry. Ini baterainya mau habis. Sebentar ya. Oke. Kita pake atas dulu. Oke. Kedengeran suaranya? Kedengeran nggak? Kedengeran Pak. Oke kita lanjutkan. Kita kan punya angka itu min 2 dan setengah ya. Nah urutkan dari yang terkecil. Ya. Garis bilangan nih. Supaya kalian ini ada catatannya. Urutkan gitu ya. Urutkan syarat gitu ya. Patokan syarat gitu ya. Bisa patokan syarat. Bisa syarat. Antara min 2 dan setengah. Dari yang terkecil gitu ya. Sehingga kita bisa menempatkan di garis bilangannya itu. Di sini kita buat min 2 dulu. Ya. Oh hilang. Bentar ya. Nah gitu ya. Ini min 2. Ini syarat dari min 2. Ini setengah. Jadi urutkan ya. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Tuh. Kita buat pembatas di sini. Kita buat pembatasnya. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Nah kita lihat. Sebelah kiri ya. Ini ada tiga kotak di sini anak-anak ya. Kotak yang pertama. Kita cari X. X. Nah ini kan pasti kurang dari min 2 ya. Yang pertama kurang dari min 2. Ini juga pasti kurang dari min 1 per 2. Gitu ya. Tapi kalau yang di kotak yang tengah. Kalau di sini kan berarti X. Ini X. Kalau dari min 2 berarti dia kalau sebelah kanan lebih besar ya. Iya kan. Berarti yang ini lebih besar sama dengan min 2. Ini masih kurang dari setengah. Karena masih di sebelah kiri setengah. Oke. Kemudian kalau yang ini. Yang paling ujung. Sebelah kanan ya. Berarti ini. Kalau dari min 2 dia jelas lebih besar sama dengan min 2. Kalau ini berarti jelas lebih besar dari setengah. Nah untuk apa sih Pak? Dibagi-bagi syarat itu. Untuk nanti kita menentukan pembukaan nilai mutlaknya. Oke. Sama-sama kita tulis soalnya di sini. Soalnya seperti yang tertera di soal. Yaitu adalah mutlak X tambah 2. Sama dengan mutlak 2X min 1. Ini pun sama. Kalian tulis lagi aja. Kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Ini mah karena kita belajar. Jadi Bapak tunjukkan perbedaannya di mana. Gitu ya. Ini X tambah 2. Sama dengan 2X min 1. Nah gitu. Mutlak ya. Nah sekarang kita buka mutlaknya. Tergantung dengan syarat masing-masing. Sekarang yang ini. Si X tambah 2. X tambah 2 kan dia patokannya min 2 ya. Lihat syarat yang ini. X-nya kurang dari 2. Berarti yang X tambah 2 harus yang X kurang dari 2. Berarti pakenya yang ini. Tuh. Jadi yang ini min X tambah 2. Dibuka mutlaknya. Sekarang yang ini. 2X min 1. Ini kan kurang dari setengah. Kurang dari setengah. Oh berarti pakai yang ini. Untuk syarat yang kurang dari setengah. Berarti ini min 2X min 1. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang tengah. Kita lihat yang tengah. X tambah 2-nya itu lebih besar dari min 2. Berarti kalau lebih besar pakai yang ini kan. Dibuka mutlaknya. Jadi ini jadi X tambah 2. Sama dengan. Nah ini masih kurang dari setengah. Kalau kurang dari setengah berarti masih pakai yang negatif. Negatif 2X dikurangi 1. Itu ya. Kemudian yang paling kanan. Ini lebih besar semua. Berarti kalau lebih besar. Ini pakai yang X tambah 2. Sama dengan yang setengahnya pakai yang ini kan. Yang lebih besar dari setengah. Tuh. 2X min 1. Nah udah. Setelah seperti ini. Kalian tinggal hitung aja. Ya. Ini bisa kalian sederhanakan. Kan ini negatif-negatif ya. Jadi bisa dicaret-caret. Sehingga nantinya X tambah 2. Sama dengan 2X min 1. Kumpulkan yang ada X ke ruas yang sama. Biasanya kumpulkan ke sebelah kiri. Berarti ini X. Lihat. Sebelah kanan sama dengan. Ada 2X. Pindah ruas. Dikurang 2X. Ya. Kemudian paling sebelah kanan itu ada min 1. Tulis lagi. Sekarang pindahin 2-nya. 2 pindah ruas. Dikurangi 2. Hitung. X dikurangi 2X berapa? Min? Min X. Min X. Benar sekali. Min 1 dikurangi 2? Min? Min 3. Ini masih ada min di X-nya. Berarti X-nya sama dengan T3. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua kita selesaikan yang ini. Berarti X ditambah 2 sama dengan. Nah ini kebetulan ada min. Dibuka dulu kurungnya. Min kali 2X. Jadi min 2X. Min dikali min 1. Jadi plus 1. Baru setelah ini kita kumpulkan yang ada X. X gitu kan. Sebelah kanan sama dengan ada min 2X. Pindah ruas. Jadi tambah 2X. Ini ada 1. 2-nya pindah ruas. Min 2. Tuh kan. X tambah 2X berapa hasilnya? 3X ya. 3X sama dengan 1 dikurangi 2. Berapa? Min 1. Min 1. Nah ini masih ada 3 di 3X. Berarti X sama dengan? Min 1 per 3. Min 1 per 3. Benar. Ya. Itu yang sebelah kiri. Sekarang yang ini. X tambah 2. Nah ini pindah ruasin. X dikurang 2X ya. Ini min 1 dikurangi 2. Berarti X kurang 2X. Min? Min X sama dengan min 1 kurang 2. Min 3. Ini masih ada min X-nya. Berarti X-nya sama dengan 3. Gitu. Ya. Cara ngeceknya gimana? Lihat. Yang pertama ya. X-nya sama dengan 3. Ih. Mana ini pilihannya? Ih. Nah. Ini kan X-nya sama dengan 3 ya. Lihat di syaratnya. Benar nggak? X kurang dari min 2. 3 kurang dari min 2. Benar atau salah? Salah ya? Salah kan? Salah ya? Nah. Berarti ini salah. Bukan hipunan penyelesaian. Ya. Sekarang yang ini. Min 1 per 3. Benar nggak min 1 per 3 lebih dari min 2? Min 1 per 3 itu dia kurang dari min 1. Ya hati-hati min Indri ya. Hati-hati min. Berarti min 1 per 3 benar lebih besar dari min 2. Sekarang min 1 per 3 benar nggak kurang dari setengah? Benar juga kan? Nah berarti ini himpunan penyelesaian. Terus yang X sama dengan 3. 3 benar nggak lebih besar dari min 2? Benar ya? Benar juga nggak 3 lebih besar dari setengah? Benar kan? Nah berarti ini benar gitu. Berarti cuma ada 2. Ada 2. Berarti di sini HP-nya itu sama dengan min 1 per 3,3 gitu. Nyambung ya anak-anak ya. Menggunakan ini. Memang perlu pemahaman yang lebih. Nanti tinggal kalian lihat lagi. Pahami lagi ya. Mudah-mudahan terbaca jelas ya. Rapih ya yang Bapak tulis di sini ya. Jelas kan tulisannya kan segini? Jelas ya? Oke. Boleh silahkan kalau mau di screenshot dulu. Sebelum Bapak kasih secara cepatnya. Wih secara cepat. Udah? Udah? Screen shoot? Udah? Eh halo kedengaran suaranya ini tuh? Cek 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 cek. Kedengaran Pak. Kedengaran ya? Oke. Oke ya? Nah kita pakai cara cepat tenang-kenang. Oke gini. Eh atau ada yang mau ditanyakan dulu? Sorry sorry ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Cukup ya? Cukup ya? Oke tinggal ya pahami lagi aja. Oke tadi tuh soalnya itu apa? Mutlak. Sorry. Ih. Mana ininya? Eh. Bentar ya. Nah supaya sama. Tadi tuh sebenarnya X ditambah 2 ya? Sama dengan 2X dikurang 1. Bener ya tadi soalnya sama gak? Kayak gini ya? Iya bener 2X dikurang 1 ya. Nah ini cara 2. Cara 2. Jadi kalian boleh milih pakai cara mana ya? Kayak gini. Ini itu simpel ya. Hati-hati. Lihat. 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 Mutlak X tambah 2. Sama dengan 2X min 1. Ini itu simpel anak-anak. Bagi 2 aja langsung kayak gini. Yang awal tulis buang mutlaknya semuanya. Jadi samain. Cuman dihilangkan tanah mutlaknya. Ini yang awal. Kalau yang kedua. Nah. Coba yang sebelah kanan kalian kalikan dengan negatif. Hanya sebelah kanan aja. Atau boleh hanya sebelah kiri aja. Pokoknya salah satu. Tuh. Gini aja. Cukup seperti ini. Jadi tinggal kalian kerjakan ya. Pindah ruasin. X. Dikurangi 2X. Sama dengan. Min 1. Pindah ruas 2 nya. Min 2 kan. X dikurangi 2X berapa? Hasilnya. Min. Min. Min X ya. Min X sama dengan. Min 1 kurang 2. Min 3. Min 3. Ini masih ada min X nya. Berarti X sama dengan. 3. Benar ya. Tadi kan ada salah satunya yang jawabannya 3 ya. Sekarang yang sebelah kanan. X ditambah 2 sama dengan. Nah ini dibuka kurungnya. Min dikali 2X. Min 2X. Min dikali min 1. Plus 1. Sekarang kita kumpulkan yang ada X. Berarti X ditambah. 2X sama dengan 1 dikurang 2. X tambah 2X berapa hasilnya? 3X. 1 dikurangi 2. Min 1. Jadi X nya sama dengan. Min 1 per. 3. Ya udah. HP nya itu sama dengan. Min 1 per 3,3. Sama dengan yang tadi ya. Ini cara cepatnya. Cuman kelemahan di sini adalah tidak ada syarat. Jadi kita tidak bisa mengecek dengan syaratnya. Ya. Ya nama juga kan cara cepat ya. Tapi ini berlaku kok. Untuk yang memang soalnya setipu dan sama seperti ini. Oke. Nyambung anak-anak sampai sini ya. Bisa? Oke. Sip gampang ini mah ya. Atau ada lagi cara ketiga. Nih cara ketiga kayak gimana Pak? Ini dikuadratkan. Nah tapi nanti aja deh itu mah. Pengayaan aja kalau yang dikuadratkan. Oke. Mungkin itu aja sampai sini ya. Untuk yang ini. Kita lihat dulu. Awatinnya ada yang lain juga. Bapak akan mengecek. Mengecek, cek, cek, and re-check. Kita... Oh iya udah sampai sana aja. Eh tadi udah di screenshot? Udah ya? Oke. Sip. Kalau sudah, udah. Berarti pertemuan hari ini matematika sampai sini dulu aja. Nanti kalian cek di Google Classroom ada tugas ya. Mungkin pengumpulan tugasnya itu. Kita ketemu lagi hari Senin ya? Senin ya? Nah berarti usahakanlah sebelum Senin ya. Sebelum kita ketemu kalian sudah mengirimkan tugasnya. Sehingga nanti kita akan coba bahas. Tugas yang Bapak berikan ke kalian ya. Oke. Oke. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan dulu anak-anak. Cukup? Cukup ya? Oke. Kalau cukup tadi ada yang belum sempat ke absen. Di antaranya Muhammad Mirza. Apakah sudah hadir di sini? Ataupun kalau belum hadir ada keterangan mungkin? Oh ada ya? Mirza ada? Mirza? Muhammad Mirza ada nih di sini ya. Coba kalau nggak bisa. Nah. Ada ya? Mirza tadi dari mana dulu? Toilet. Toilet. Oke. Tapi tadi kamu nyimak ya. Pembahasan dari awal. Oke. Sip ya. Mirza berarti hadir. Kemudian Nyoni. Nyoni ada Nyoni? Ada Pak. Ada ya? Kamu dari mana tadi? Terlambat. Ya. Pak tadi. Tapi nyimak ya? Nyimak. Oke. Raisa? Raisa? Ada Raisa? Hadir Pak. Hadir ya? Kamu terlambat dari mana? Makan dulu Pak. Wah makan dulu ya? Nggak bagi-bagi makannya. Nanti Pak kalau bisa makannya sebelum masuk jam pembelajaran ya. Biar nanti pas Bapak Absen kamu udah standby hadir. Tapi nyimak ya tadi ya Raisa ya? Nyimak Pak. Oke. Kemudian Rizky Apisena sudah hadir? Sudah Pak. Nah dari mana dulu tadi Apisena? Makan tadi. Makan. Oh. Jangan-jangan barengan makannya dengan Raisa? Nggak. Oh enggak. Oke ya kalau gitu. Tapi nyimak tadi ya Apisena? Ya nyimak Pak. Oke. Sip ya? Berarti hadir semua Alhamdulillah ya. Terlepas tadi yang terlambat-terlambat. Mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya tidak terlambat lagi. Jadi makannya sebelum Jum' ya. Itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan dipelajari lagi nanti melalui modul sama rekod atau rekaman mungkin pembahasan hari ini. Dan dicek Google Classroom untuk kalian menyelesaikan tugas yang dari Bapak. Oke. Kita akhirin dengan hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma. Wabihamdika. Asyadu ala ilahi lantai. Astagfirullahalatuhu billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.